Hai girls, kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview setelah aku menggunakan 2 minggu krim jerawat super duper murah hmm, gimana ya hasilnya? tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching! nah sebelum aku kasih tau produknya apa sih yang sudah aku pakai selama 2 minggu Cika bakal jelasin dulu nih apa itu jerawat? jerawat merupakan kondisi kulit ketika folik rambut tersumbat oleh minyak ataupun sel kulit mati tidak hanya itu, jerawat juga bisa timbul karena faktor hormon misalnya ketika kamu sedang pramenstruasi sindrom ataupun menstruasi nah girls, kamu suka sebel nggak sih ketika jerawat tumbuh bikin rasa kepercayaan diri itu benar-benar turun kalau Cika pribadi sih aku bakal pusing banget dan aku bakal cari cara gimana jerawat itu bisa hilang sebelumnya Cika belum pernah menggunakan krim jerawat serum jerawat atau apalah yang berbau jerawat karena biasanya tuh setelah PMS pasti hilang bahkan ketika aku hanya menggunakan serum something yang niacenamide plus special bead serum ini itu langsung hilang seminggu ataupun tiga hari tapi haran banget nih girls kenapa ya jerawat aku yang kali ini kamu bisa lihat disini itu tuh nggak hilang-hilang selama sebulan parah banget aku tuh sampe aduh aku kena azat apa ya karena kondisi mukaku seperti ini akhirnya aku mencoba lah menggunakan skincare yang ada embel-embel jerawat atau krim jerawat agar bisa ngempesin jerawat maupun hilangin bekasnya oke akhirnya aku menggunakan produk skincare dari artis yaitu Gisela Anastasia dimana kalau kita ngeliat mukanya Gisela tuh kayak cantik banget mulus banget jadi aku ngerasa kayaknya bagus deh ini skincare nah produk Madam G apa sih yang Cika gunakan tadaaa produk Madam G Madam Care Pimple Spot Cream Acne Solution nah aku tuh kenapa ya tertarik sama produk ini selain karena ada Gisela nya yap bener banget nih girls karena harganya murah banget it's buat kamu yang kepo banget sama harganya aku bakal kasih tau tapi di akhir video ya karena aku bakal membahas dari kualitasnya terlebih dahulu nah kalau kita bahas dari sisi packagingnya sebenernya produk Madam G ini bisa keluar dari zona nyamannya kenapa biasa yang kita tau tuh dia bernuansa pink terus kayak girly gitu cewek banget gitu tapi ternyata disini lebih simple packaging dari produk ini juga putih hanya ada tulisan Madam Care nya terus logo Madam G dan di depannya itu ada wajahnya Gisela Nastasya dan para tangannya buat kamu yang mungkin fans banget sama Mama Gisela bisa aja nih kamu beli produknya lalu kalau di sisi belakangnya sama aja cuman yang tadinya ada wajah Gisela tahunnya cuman ada wajah orang perempuan biasa gitu lalu di sisi sampingnya ada ingredients dari Madam Care ini seperti ada kuah ada juga shibaterminnya sama ada juga royal jelly wow 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 banget gak sih ini tuh ingredients skincare yang bagus banget buat kulit next di sisi sampingnya ada penjelasan kalau produk ini tuh bisa mengobati jerawat terus juga antioksidannya ada bisa menghilangkan bekas jerawat sama juga bisa menyehatkan kulit nah girls kalau kita buka produknya dari si packaging disini ada penjelasan bahwa sudah ada bepomnya jadi kamu gak perlu khawatir sama disini ada expirednya yang aku dapat itu sampai tahun 2023 dan disini tuh isinya hanya 20 gram saja buat kamu yang udah penasaran sama tekstur dari krimnya Madam G aku bakal coba aplikasikan ke tangan aku dia seperti ini nah ini tuh teksturnya creamy banget tapi tidak terlalu cair ketika kamu aplikasikan ke wajah kamu seperti ini nah dia tuh mudah banget membaur dan mudah banget di blend tapi jangan lupa ya girls sebelum kamu menggunakannya harus wajah dalam kondisi bersih ini aku cuman menggunakan makeup mata aja aku menggunakan di area-area yang sebenarnya tuh masih banyak banget bekas jerawat nah girls jika sudah mengaplikasikan krim jerawat dari Madam G lalu apa sih yang aku rasakan ketika pertama kali menggunakan produknya sampai ke dua minggu pemakaian yang pertama saat kamu mengaplikasikan ke wajah ada sensasi min kayak anget-anget dingin gimana gitu mungkin untuk satu kali tek gak kerasa tapi setelah kamu blend itu pasti kerasa banget minnya selain ada sensasi min ada sensasi menyejukkan untuk kulit kita sendiri kalau kamu berharap dua minggu pemakaian itu bisa menghilangkan bekas jerawat aku pribadi sih tidak menghilangkan banget cuman cukup memudar seperti yang kamu lihat di foto ini aku tuh agak hitam banget ya bekas jerawatnya cuman kalau kita lihat sekarang udah agak mendingan nah kalau kamu lihat lagi di foto ini pasti kamu memperhatikan banyak banget jerawat di area kening aku dan kondisi wajah aku yang sekarang sebenarnya untuk hilang jerawatnya secara maksimal tuh tidak terlalu tapi udah kecil-kecil banget jadi kayak udah tahapan terakhir gitu ya girls jadi kalau kamu bertanya sama aku itu worth it gak sih produknya untuk kita beli dan kita gunakan yap dengan harga 37.000 rupiah ini menurut aku sih worth it banget tapi tetep ya ini gak bisa instan kayaknya sih bakal efektif kalau kamu pakai selama sebulan dan setiap hari tidak hanya itu kamu juga harus rajin menggunakan rangkaian skincare lainnya untuk menunjang agar bekas jerawat cepat hilang wah kira-kira kamu tertarik gak sih girls untuk membeli dan menggunakan produk madamji agar bisa menghilangkan jerawat maupun bekasnya kira-kira cika bakal kasih bintang berapa ya girls jadi dari bintang 1 sampai 5 cika akan kasih bintang 4 dan seperti biasa ya kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe komen dan share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati